Memutilasi dan mengekor bosnya yang tengah tidur, Husen puas dan tak menyesal. Kompas.com Muhammad Husen 28, pegawai toko air minumah HS Arga Tirta, ditetapkan polisi sebagai tersangka mutilasi dan pengekoran terhadap bosnya. Irwan Huta Galung 53 di Jalan Mula Warman, Tembalang, Kota Semarang. Husen mengaku merasa puas dan sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Dia mengaku dendam karena kerap dipukuli bosnya bila salah dalam bekerja. Enggak nyesal, saya puas karena dendam saya sudah terlampiaskan. Ungkap Husen di hadapan awak media saat konferensi pers di Polrestabes Semarang, Rabu 10 Mei 2203. Sebelumnya Kapolrestabes Semarang, Kombes Polirwanan War telah menginterogasi sejumlah saksi. Polisi mendapat keterangan bila sampai Kamis 4 Mei 2023 malam, warga sekitar masih melihat aktivitas korban. Hasil penyelidikan mengarah kepada Hasan. Nah, pada hari Jumat korban tidak terlihat. Ternyata di eksekusi Kamis malam saat korban tidur nyenyak, jelas Irwan. Polisi pun memburu tersangka ke kampung halamannya di Banjarnegara. Namun ternyata Husen bersembunyi di rumah temannya yang bernama Ferry. Ia juga membawa kabur ruang RP 7 juta dan motor Yamaha Bison milik korban. Diceritakan, Husen berpamitan kepada Yuli rekan kerjanya bila dirinya hendak pulang kampung ke Banjarnegara pada Sabtu lalu. Kecurigaan muncul lantaran Yuli hendak memberikan gorengan ke toko. Tapi beberapa kali toko tertutup.